Jadi disini kita akan bahas Bitcoin ke 64 ribu ya, apakah ini all season? Hari ini kita mau bahas bro, kemarin sempat ada yang namanya bear trap ya, kita juga udah ingatkan teman-teman semua Bahwa itu akan terjadi karena adanya FOMC ya bro ya, secara makro Tapi sekarang kita lihat, sepertinya anginnya berbalik bro, dari kita light candle weekly juga udah forming hammer bro, ini dari Bitcoinnya nih Palu ini bro, udah siap ketok dia, palunya udah mau beraksi bro, palu Thor ini Bitcoin, kemana arah selanjutnya? Oke, pertama kita lihat bro, monthly chart, memang monthly chart ini quotes on quotes ya, bearish Kenapa? Karena disini ada bearish angle thing, tapi kita selalu lengkapkan, selama kita bisa mempertahankan area 60 ribu Dan disini kita membuat yang namanya base, it's nothing ya, the rally will still continue Memang kita lihat oscilatornya emang juga udah agak bahaya, tapi balik lagi kita harus utamakan price action yang paling dekat dulu Dimana kalau kita lihat disini weekly chart, yang ada malah kebalikannya, ini chart yang sangat amat bullish ya untuk Bitcoin Balik lagi ya teman-teman, bukan ajakan menjual atau membeli, ini adalah education guess ya, educational dan juga information type of video Jadi teman-teman harus memahami maknanya apa, karena kalau disini kita marking bro, area to area, disini ada potensi yang namanya the grab Atau disini adalah bullish grab Teori baru itu, the grab ya Teori yang kita ungkapkan, bahwa memang price action itu dalam upflow itu selalu ada pause-nya bro, dalam artian pause ini dia melakukan yang namanya voting Apakah market ini akan berlanjut naik atau mereka sudah cukup disini ya bro, jadi ini masih digantung ya, hubungannya digantung bro Jadi apakah kita lanjut ya atau enggak ya, ini digantung disini dan kalau kita melihat, it's already decided Lebih dari 50% untuk sekarang chart-nya ini kita rip up lagi, kenapa? Karena kita lihat di 21 EMA, di weekly chart, ya ini dia nyentuh, kemudian bouncing Di sini juga dia nyentuh dan juga bouncing, dia melakukan yang namanya return to origin atau kembali ke area asalnya Dan juga disini weekly stochastic juga udah crossing up, naik ke atas untuk bitcoin Jadi ada chance kita tes lagi ke 70 ribu dalam 2 minggu ke depan ini Dan ya teori yang kita ungkapkan bro, jadi setelah, ini namanya bullish pandora ya, pandora box ya Setelah itu keluar yang namanya bullish snake ya, ini chance 2 minggu lagi ya kita akan forming price action yang sama seperti ini Karena kalau kita lihat di daily chart, ini fractalnya ini sama ya Jadi disini ada range low yang tertembus, ya kemudian mengalami yang namanya bear trap Harga deviasi atau the grab, kemudian naik ke atas, disini juga range low di daily tertembus Orang mikirnya short-short-short kapitulasi ya, deviation dan juga rally lagi naik ke atas Dan it's likely happen ya, lebih dari 50% untuk saat ini 2 minggu ke depan Kita akan melihat ya, the snake ya bro, ularnya ini keluar ya Atau bullish angle thing-nya di weekly chart, keluar Ngomongin soal the snake bro, higher beta dari bitcoin, ETH, kemana nih ETH? Ya ETH kita ungkapkan teman-teman, range bit ideal ya, itu ada di 2.900 Dan sekarang ETH ini di 3.144 naik ya kurang lebih sepuluhan persen dari yang kita ungkapkan sebelumnya Dimana, ya ini banyak yang meme ya, biasa saya ungkapkan sebelumnya ya ini Karena memang udah diungkapkan bro sebelum-sebelumnya ya Dimana ETH dari area yang kita ungkapkan, 2.900 ya, dia bouncing ya cukup decent Hampir 10%, 9,5%, weekly chart, ada potensi developing disini Yang namanya higher low baru, konsolidasi dan ya ada chance rip up ke 4.000 lagi Karena ya kita melihat ya, sentimen ketika bitcoin ini melakukan yang namanya pause It's either dumb season or alt season Dan disitu kita adalah waktu yang ideal untuk positioning Ya kalau dibilang, oh nanti kalau beli ya rugi gimana ya, kita akumulasi Karena kita berpikir sampai akhir tahun 2025 untuk kita memiliki yang namanya bully sentiment Jadi diskon apapun, itu adalah kesempatan untuk membeli Dan kalau kita kaget itu tandanya mungkin kita satu cycle pertama Mungkin dua ya, ini kita all in Kalau enggak ketiga mungkin Goblok Ya mungkin itu Mungkin goblok, ketiga goblok Tadi kemarin itu pas 57, gue ambil makan ini, ayam, family, mark Kita beli kemarin, gue beli bitcoin, dia beli ETH Dia beli di 2.900an, gue beli di 57.000 Sama-sama, abis makan ayam, family, mark, itu Kesel loh kita, kita pikir Ya kalau misalnya turun lagi ditarik yaudah, tapi menurut itu ada entry yang ideal Jadi kalau misalnya waktu itu ditarik ke 54, gue enggak peduli sih Gue enggak masalah, karena gue udah lihat Secara data-data on-cad ini enggak ada tanda penurunan yang lebih dalam ya Studio